Halo, saya Yudi, saya penggemar vinil. Saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat dan mereview vinil-vinil koleksi saya. Banyak alasan orang mengkoleksi vinil. Salah satunya adalah vinil memiliki cover dengan artwork yang unik. Mereka sangat memperhatikan penampilan covernya. Covernya benar-benar mereka garap. Bahkan, para artis atau grup itu tidak segang memakai artis-artis terkenal untuk menyiapkan artwork covernya. Kali ini, saya ingin memperlihatkan beberapa cover vinil favorit saya. Sekarang kita bahas mengenai cover King Cramson. Ini adalah cover vinil King Cramson dengan judul In the Court of the Cramson King. Artwork ini adalah karya Barry Cotber. Barry Cotber adalah seniman dari Inggris. Dia adalah seniman dan programmer komputer. Covernya, seperti kita lihat, adalah gambar seperti seorang raksasa merah yang sedang berteriak. Covernya bila dipentang, akan terlihat gambar utuh menjadi satu kesatuan. Sementara kalau kita lihat buka di cover dalamnya, berisi judul, lagu, dan lirik, dan di sebelahnya ada gambar raksasa yang tersenyum. Sekarang kita bahas cover John Anderson. Dalam cover album Olias of Sunhello, terdapat kisah makhluk dari angkasa luar dalam perjalanannya mencari dunia setelah bencana yang luar biasa terjadi di planetnya. Cover ini didesain oleh Dave Rue, artis yang berasal dari Inggris. Oke, sekarang kita bahas cover Frumpy. Cover album yang berjudul Two atau Dua, ini menyajikan packaging yang menarik. Warna rainbow sangat mendominasi desain cover album ini. Uniknya, album ini cuttingnya berbentuk lingkaran dan terdiri dari beberapa lipatan. Saya lihat cover seperti ini belum pernah saya jumpai sebelumnya. Sekarang kita bahas cover Lenny White. Lenny White ini adalah mantan drummer Return to Forever. Yang unik dari cover ini adalah artworknya berupa komik. Yang waktu itu diilhami oleh film Star Wars yang merupakan box office film pada tahun 1977. Album Adventures of Astral Pirates, ini dirilis pada tahun 1978. Ilustrator dari cover ini adalah Michael Caluta. Sekarang kita bahas cover ELP dengan album yang berjudul Tarkas. Saya sangat menyukai cover album Tarkas ini. Artworknya berupa gambar armadillo atau terngiling. Cover dalamnya berisi ilustrasi-ilustrasi yang sangat imajinatif. Ada singa dan burung purba. Digambar oleh William Neal, seniman, pelukis, grafik desainer dari Inggris. Demikinlah beberapa sedikit ulasan dari saya mengenai artwork cover vinyl favorit saya. Semoga bermanfaat buat para penggemar vinyl, baik yang sudah lama atau baru memulai mengkoleksi vinyl. Sampai ketemu lagi dengan saya di episode berikutnya.